Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Sepak Bola Universitas Sumatera Utara mengikuti perlombaan yang diadakan oleh Kodam 1 Bukit Barisan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-72 Kodam 1 Bukit Barisan dan ulang tahun ke-76 Polisi Militer Angkatan Darat pada Senin tanggal 13 Juni 2022. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Kodam 1 Bukit Barisan. Sekretaris Usu Prof. Dr. Dr. Muhammad Fidel Ghani Sregar, MKT OG SPOG Kafer mengatakan bahwa Usu menjadi salah satu universitas negeri yang mempunyai klub sepak bola. Pada tahun 2017, Usu pernah memasuki Liga 3 Sepak Bola Nasional. Prof. Fidel berharap melalui cabang olahraga sepak bola Usu dapat mengutus mahasiswa untuk menjadi perwakilan bibit atlet sepak bola dalam acara Pekan Olahraga Nasional 2024. Jika terdapat mahasiswa Usu yang berpotensi menjadi bibit atlet sepak bola, maka akan dilakukan pembinaan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kealung Nian. Mahasiswa Usu diharapkan bisa membangkitkan kembali nama klub sepak bola Usu ke kancah nasional. Jadi kita berharap dengan diundangnya kita pada turnamen ini, kita bisa lebih banyak berpulang serta. Mengingat 2 tahun ini, oleh karena pandemi yang telah berlangsung, kita vakum kegiatan UKM sepak bola mahasiswa. Walaupun dalam PON 2021 yang lalu, kita menyumbangkan 7 atlet, 2 diantaranya dari sepak bola. Dan mengingat akan ada PON tahun 2024, kita berharap Usu bisa menyumbangkan lebih banyak lagi atlet, terutama dari cabang olahraga sepak bola untuk kontingen sumber. Dalam sambutannya, Pangdam 1 Bukit Barisan MyGen TNI Ahmad Daniel Hardin mengatakan, bahwa dalam acara peringatan ini juga diadakan berbagai macam perlombaan, yakni perlombaan bola voli, sepak bola, bersepeda, lomba tembak eksekutif, dan sniper. Menurut Pangdam 1 Bukit Barisan, bahwa kegiatan ini akan menghidupkan kembali kegiatan masyarakat yang positif, dan merupakan salah satu ajang pemilihan bibit unggul atlet sepak bola yang nantinya akan bermain di tingkat kota atau bahkan provinsi. Maka dari itu, selama pertandingan, pemain dan wasit diharapkan menjunjung tinggi sportivitas. Dari Medan Sumatera Utara, saya Raufah Rahma, Rainer Subayang, Kerin Nasrani, Suci Saisah, Sri Ayu Ramadhani, dan Rizania Butar-Butar melaporkan untuk USU TV. Terima kasih.